Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi World of Magic Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan kasih apa ya? Tutorial? Bukan tutorial, apa ya? Ya, informasilah bagaimana kalian bisa menjadi kuat ya Oh iya, gue lupa matiin Yang gue lakuin tadi itu picture mode ya teman-teman Kalian pencet P, nah UI nya itu jadi hilang Nah kalian bisa bikin apa sih? Kayak bikin apa lah, screenshot gitu-gitu lebih bagus ya Picture mode namanya ya Jadi ya seperti yang kalian lihat sekarang, level gue udah 60 max Gue udah gak bisa naik lagi sih ini Mesti nunggu update selanjutnya untuk naik level lagi Cuman duit gue emang lagi habis karena gue habis pake untuk nge-forge, terus untuk enchant ya Oke teman-teman, di video kali ini kayaknya kita akan sedikit lama ya videonya Jadi kalian jangan lupa untuk siapkan makanan kalian atau minuman Ini kalian bisa nonton video ini tuh pas kalian lagi makan atau lagi nyemil ya Makan popcorn gitu misalnya Atau lagi mau tidur ya Karena video ini akan cukup lama teman-teman Oke, jadi yang pertama untuk menjadi kuat teman-teman Pasti level dulu ya Level kalian Naikin level kalian sampe max 60 Itu cepet banget kok Mungkin 1-2 hari mungkin udah max mungkin ya Gue mungkin kalo dihitung-hitung total main mungkin 1 harian Cara cepet untuk naik level adalah Kalian ikutin quest aja nih Jalan-jalan quest kayak gini Lalu kalian, kalo misalnya kalian di jalan ketemu bandit atau ketemu dark wizard atau ketemu apa Bunuh aja gak apa-apa Dapet XP teman-teman, lumayan Dapet XP, dapet duit lagi Cara cepet dapet duit juga sama teman-teman ya Kayak gitu ya Kalian ikutin quest, quest tuh kan dapet duit Lalu kalo di jalan kalian ketemu bandit, kalian bunuh aja Lalu kalo kalian ketemu treasure chest kayak kemarin Kalian ambil aja Karena kalian bisa dapet item disitu Dan itemnya bisa kalian jual Itemnya bisa kalian jual ke smith Atau misalnya kalo kalian di kota iron port kayak gue sekarang Itu kalian bisa ke sini nih Ke baryon arms Udah kalian jual Ya si bapaknya gak ada Bapaknya lagi libur teman-teman Pokoknya kayak gitulah Kalian bisa jual Nih item-teman kayak gini ya Ini kalian bisa jual nih Banyak banget nih Yang kedua teman-teman Senjata ya Senjata nih Ini penting banget nih Dari kemarin tuh pas gue main kayak gini Ada beberapa orang nanya Bang gimana cara beli pedang Bang gimana cara dapetin Apa tuh Spear kayak gini nih ya Cara dapetin crossbow Cara dapetin shield gitu-gitu ya Jadi gue akan kasih tau disini teman-teman Yang pertama perlu kalian ketahui Yaitu di game ini tuh kayak ada Seperti rush gitu teman-teman Jadi rushnya tuh ada macem-macem ya Sama kayak di one piece aja Ada skypean Ada siapa lagi tuh Fishman gitu-gitu ya Nah disini sama Disini tuh ada rush juga Nah rush kalian itu tergantung Dimana kalian pertama kali nge-spawn ya Contohnya Gue Gue ini nge-spawn pertama kali di Riverville nih Nah kalo kalian Di Riverville Rush kalian adalah Tuh 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 Vistarian ya Rush kalian Vistarian Sama kalo di Ironport Juga kalian Vistarian Kalo misalnya kalian pertama kali nge-spawn Di Summerhold Itu rush kalian itu Kastlian Nah kalo misalnya kalian Pertama kali nge-spawn itu Di Bellvillage Itu kalian rushnya Alalean ya Jadi ada banyak rush Teman-teman di game ini Ini baru beberapa sih Belum semuanya dirilis ya Di game ini tuh Baru ada tiga ya Nah teman-teman Senjatanya setiap rush itu Berbeda ya Jadi cara untuk Mendapetin senjatanya Adalah kalian Pergi ke kota kalian Cara dapetin senjata khusus ya Ini spear ini Ini senjata khusus teman-teman Kalo kalian baca nih Nah Vistarian Spear Yang artinya ini cuma bisa dipake Oleh orang dengan rush Vistarian Lalu ada senjatanya Kastlian Gue pernah liat Kayak armor Atau apa gitu Dan itu Emang khusus untuk rushnya Kastlian Kalo misalnya kalian rushnya Vistarian kayak gue Kalian gak bisa pake Atau misalnya kalian rushnya Alalean Kalian gak akan bisa pake itu Barang-barang dari rushnya Kastlian ya Dan setiap item itu Punya skill khusus teman-teman Nah kalo Vistarian teman-teman Dia punya 2 special item ya Yaitu adalah Aduh kenapa gue lepasin tuh senjata Nih Vistarian Dagger Sama Ada Vistarian Spear Sama ini sebenernya ada juga sih Vistarian Crossbow Tapi Crossbow ini gak ada skillnya ya Jadi Special item tuh cuma ada 2 Untuk rush Vistarian Yaitu adalah Vistarian Daggers Sama Vistarian Spear Nah kalian liat tuh damage nya 24 cuy Ini belum gue Ini ya Belum gue enchant nih Enchant nanti gue bahas abis ini Nah 2 senjata ini Punya skill khusus teman-teman Nih kalo kalian liat ya Itu di bawah Vistarian Dagger tuh bisa dilempar Dua-duanya ya Dan ini sakit Sumpah sakit banget Karena dia 2 kali ya Sedangkan Spear Spear juga sama Dia bisa dilempar Dan damage nya gila Nauji gila Sakit banget kalo kena Damage nya tuh hampir sama Sama skill wood gue yang ini nih Hampir sama sama damage wood Yang gue gitu Sekitar 100an lah Damage nya ya Kalo udah mentok nih Tapi tergantung Enchantment kalian juga sih Dan uniknya teman-teman Dua senjata ini tuh Ngasih bleeding effect Jadi kalo misalnya Kalian pake ke musuh Musuh itu kayak Pendarahan gitu lah Kayak beceran gitu Darahnya Nah kalo misalnya Kalian ala lean Itu kalo gak salah Senjata khususnya Kutlas deh Ada kutlas Lalu ada Kalo gak salah Ada dual dagger juga deh Tapi kayaknya Gak tau sih Itu udah di real Sama belum ya Kalo gue Kalo gue baca Trello nya Trello nya ada tuh ya Dual ala lean dagger Tapi gue gak tau juga teman-teman Oke Kayaknya cukup untuk weapon ya Kalian udah ngerti weapon lah ya Kalo misalnya Senjata-senjata biasa Kayak dagger biasa Atau ini Arrow ya Arrow kalian bisa dapetin dari chest Kalo kayak senjata biasa Kayak kemarin Pedang-pedang biasa Itu kalian semua bisa dapetin dari chest Nah kalo senjata-senjata Vistarian kayak gini Ini kalian gak bisa dapetin dari chest teman-teman Ya pokoknya Dua senjata ini tuh Kalian gak bisa cari di chest lah Dua senjata ini Kalian mesti beli di kota Tempat ras kalian Tempat asal ras kalian ya Lanjut Kita ke Enchantment teman-teman Enchantment ya Ini kalo kalian Liat Barang yang udah ada Begini-beginiannya nih Blink-blink kayak gini nih Nah ini namanya adalah Enchantment teman-teman Tuh ada tuh Ada bacaannya ya Enchanted common chest piece Ini ada lagi tuh Enchanted common aksesori gitu ya Nah cara untuk nge-enchant teman-teman Kalian tuh pergi ke iron port ya Kalian pergi ke iron port nih Lalu kalian cari gedung yang tinggi ini nih Pertama kali kalian masuk Langsung ketemu kok Tuh ada gedung tinggi Nah kalian kesitu aja Ini yang ada tanda beginiannya nih Halo bapak Nah disini kalian bisa nge-enchant teman-teman Nah enchant Ini bisa apa aja ya Ini kalo kalian perhatiin nih Nih ada kayak tanda orang lari Ini artinya mempercepat speed kalian Agility kalian Ada banyak sih teman-teman Enchantmentnya Kalian bisa liat relo-nya aja Kalo gue jelasin satu-satu sih Banyak banget ya Karena tuh ada yang kayak gini nih Kayak warna Bintang warna Orang gini Nah ini nih power teman-teman Ini yang paling penting ya Ini yang harus kalian dapetin Power Memang agak susah sih dapetin power ini teman-teman Dapetin enchantment power tuh susah banget ya Damage kalian tuh berubah banget Kalo kalian punya enchantment power ini ya Contohnya Ini baju gue yang gue pake sekarang Powernya 15 cuy Gila Ini yang kayak Lambang bom atom nih destruktif ya Atau kalian bisa liat ke bawah tuh Di bawah ada nih Ada destruktif Kalian bisa baca juga tuh ya Penjelasannya apa itu Destruction Defense kalian bisa liat apa Power juga kalian bisa liat apa ya Nah yang harus kalian dapetin Itu adalah power teman-teman Kalian liat kayak gue ya Itu hampir semua barang gue tuh punya Power Tuh ini power 15 Nah yang di bawah nih powernya 7 Sedangkan yang ini powernya 15 Terus yang di bawah powernya 7 Gitu ya teman-teman ya Itu yang harus kalian dapetin Sama kalian harus ngedapetin defense Defense tuh yang bentuknya kayak gini nih Kayak perisai gitu loh teman-teman Ini nih perisai yang di bawah kayak gini ya Nah itemnya kalau misalnya kalian enchant Itu dia akan langsung berubah kayak gini nih Terus itu dia akan langsung kasih tau Kalian dapet apa ya Kalau misalnya dapetnya heart Heart itu artinya kayak gini nih Heart pink wizard Nah itu artinya Enchantment kalian tuh Nambahin defense nih yang ini ya Langkah lebih baiknya Kalau kalian bisa nge-enchant Lalu dapetnya power lagi ya Soalnya teman-teman Ini item yang pink wizard fans ini Emang base nya tuh dia punya powernya 7 gitu Jadi kalau misalnya kalian enchant Dapetnya power lagi Nah itu jadi kayak double power lah istilahnya Jadi kalau misalnya kalian dapetnya power juga Mungkin ini bisa jadi mungkin 15 Atau mungkin 14 Dua kayak lipat ya Kalau bisa kalian dapetin Item itu yang Enchantment nya sama dengan Basic effect yang emang item itu punya ya Dan gue punya satu teman-teman Yaitu adalah ini nih Heart defense amulet ya Defense amulet ini awalnya Basic nya ya Basic effect nya Itu emang nambahin defense Nah waktu gue enchant Dia nambahin defense lagi Dia hard jadi hard ya Kalian itu makanya Jadi defense gue tuh jadi gede banget 131 cuy Karena dia double defense ya Nah untuk double power itu memang agak susah teman-teman Gue belum dapet sih sampai sekarang Sumpah susah banget nyari double power itu Tapi emang the power itu Itu signifikan banget teman-teman Kalau kalian dapet ya Misalnya double power Itu tuh damage nya tuh kayak signifikan banget Berubah gitu Misalnya kalau awalnya kalian cuma bisa nge-damage 90 Makanya power itu sangat penting banget di game ini teman-teman Karena setiap serangan kalian tuh Ngaruh ke power ya Damage dari pedang kalian Damage dari magic kalian Itu semua ngaruhnya ke power Waduh ada apa nih Hei ada bandit cuy Pulang kau Tuh damage gue sakit banget kan 137 Karena gue punya power segitu teman-teman Kalau misalnya power lebih tinggi lagi ya Pasti lebih sakit lagi sih Yang terakhir yang harus kalian lakuin adalah Kalian harus forge senjata kalian Tempatnya disini teman-teman nih Ke metal worker ya Jadi kalian cari aja Disini kalau gak salah ada 2 kota deh Yang punya metal worker kayak gitu ya Yang pertama si iron port ini Yang kedua kalau gak salah di summer hold Ya atau di bell village ya Kayaknya summer hold deh Dua ini ya Iron port dan summer hold Yang punya metal worker kayak gini ya Dan di metal worker ini kalian bisa nge-forge senjata kalian Contohnya nih Gue punya Ini nih Crossbow gue masih level 30 ya Dan dia damage nya cuma berapa tadi kalian liat barusan Cuma 0,7 teman-teman Coba kalau misalnya kita ke forge Dapatnya berapa nih Gila mahal banget cuy 102 Gak cukup duit gue ya Yaudahlah Nih Kalau misalnya kalian upgrade Itu jadi 0,74 tuh teman-teman Kalian liat ya Nah kalian tuh update nya setiap 10 level teman-teman Jadi misalnya level 40 nih Nanti kalian level 50 Baru bisa update lagi senjata kalian Dan maksimal disini levelnya itu adalah 60 Contohnya nih yang kayak gini ya Force soul iron armor gue Ini udah level 60 Udah terakhir kalian udah gak bisa Di forge lagi Gak bisa di update lagi Dagger biasa nih Liat base damage nya 23 Tapi dia udah level 50 teman-teman Kalau misalnya gue update sekali lagi ke level 60 Ke max level ya Dia damage nya jadi 26 Gila itu dagger biasa Damage nya ngalahin Vistarian spear gue lho Vistarian spear gue udah max level teman-teman 60 ya Dua-duanya juga 60 nih Vistarian dagger gue juga udah 60 ya Cuma damage nya gak nyampe segede itu Gila ini senjata mantap juga sih Yang dagger-dagger ini Recommend banget nih Belum lagi kalian bisa Enchant senjata kalian ya Nah kalau Baju-baju sama aksesoris tuh Enchant nya kayak gini teman-teman Destructive ya Heart Lalu ada apa lagi Forceful atau apa gitu nih Kayak gini-gini Nah kalau senjata itu beda teman-teman Senjata itu Cuman ada berapa ya Tiga kalau gak salah deh Strong Swift Sama heart ya Kalau gak salah ya Coba kita lihat ya Halo mamang Ketemu lagi mamang Saya mau enchant mamang Coba kita enchant nih senjata kita Aduh mahal banget anjir Gading murah pak Ya murah kayak murah Nah ini cuma 50 nih Atau coba-coba-coba Senjata kita bisa di enchant gak sih Bukan-bukan gak bisa maksudnya Harganya cukup gak Duit kita cuma 70 cuy soalnya Coba kita enchant ya Mana tuh senjata gue Nah ini Aduh gak bisa cuy Kemahalan yaudahlah Kita demi kalian Demi kalian Gue enchant dagger Biasa aja dah Nih ya Old dagger gue udah level 50 nih ya Coba kita enchant Dapetnya apa Swift ya Dapetnya swift Swift itu Apa ya Oh swift itu jadi cepet teman-teman ya Gerakannya tuh jadi cepet Gerakan ininya nih Gerakan Nah tuh Gila jadi cepet banget kan Wah ini sih Worth it sih Udah gitu makan senjata Dikit lagi Anjir ini enak banget Senjata teman-teman Rekomen banget nih Rekomen banget nih senjata ini ya Lihat tuh stamina gue Gak habis-habis cuy Anjir Gue pengen coba damage Anjir Ke siapa ya damage ya ya Apakah ada bandit Di sekitar sini Coba kita cari bandit ya Oke teman-teman Ini ada ya Kita butuh satu aja cuy Gak usah dua-duanya cuy Wah tolong Gue paling males Sumpah ngelawan NPC Kayak gini Kita pake Dagger kita yang baru ya Yang attack speednya gila banget Swift ya Hayaa Wah gila GG gak Ini kita bunuh satu Ini darah dia masih full ya Kita coba ya Wah 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 Waduh Aw Aw Mana tuh dia Aduh gak kena Oh Tuh Kayak gitu teman-teman ya Gila The best gak The best gak nih Daggernya Oke Jadi itu dia untuk forge Sama sedikit Enchantment buat senjata ya Semua senjata Termasuk perisa itu Enchantment Enchantmentnya cuman tiga teman-teman Strong Swift Sama hard ya Oh gue lupa satu Kalau misalnya kalian range Range weapon kayak crossbow Itu ada satu lagi Namanya amplified Semua informasi yang gue ngomong tadi Itu ada di trello ya teman-teman Kalian bisa cek trellonya ya Di bawah deskripsi Oke Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semuanya berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax